Terima kasih. Biar pun mama penampilan yang jadi oke begini, mama tetap gak lupa sama papanya Didit yang sekarang berada nunjau di seberang sungai. Berkilo-kilo meter jauhnya, tapi tetap hatinya menyatu, ya kan Didit? Tapi sekarang mama seneng sekali sejak ada om Alex. Didit seneng gak? Wah seneng mah, om Alex mau oke. Oke. Hulu waktu ada papa, Didit disuruh nyemih sepatu, bersihin kamar, terus mijitin papa lagi. Sekarang gak lagi dong ya? Enggak, sesantai. Om Alex. Oke, perhatian sama Didit. Oh perhatian amat. Didit mau berangkat sekolah, istri kain bajunya. Mau mandi, disidai nanduk, terus saking perhatiannya, habis gosok gigi, giginya dihitungin, masih ada tiga dua apa enggak. Padahal giginya Didit ompok. Terus, kalau lagi makan, munyinya dihitungin, dari satu sampai empat puluh satu. Sampai segitunya. Hehehe, om Alex ya. Tapi mama seneng deh sekarang. Sejak ada om Alex, mama gak perlu lagi gaji housekeeper. Housekeeper apaan sih, mah? Housekeeper itu ya, Didit bagian tata usaha. Yang kerjanya noto-noto sama usaha-usaha gitu. Tadam! Nah! Masakan istimewa, steek istimewa ala Perancis. Perancis? Perancis, steek. Iya. Asik dong dia. Eh Didit, om Alex, bukan hanya bisa steek ala Perancis. Didit mau steak apa? Ala Afrika? Ala Zimbabwe? Wih. Ala Tegal Rejo, gak bisa. Ala kadarnya juga bisa. Uh. Ala bohong kali. Mama juga jago masak. Tapi sih, liatkan ini keren juga. Bener, Didit. Eh, image ya, dan prestis itu dimulai dari selera ini, selera makan. Hmm, bener ya, Didit. Didit mesti ingat, kalau nanti Didit sukses jadi eksekutif muda seperti om Alex, Didit mesti ngerti selera makan. Terus, ee... Bisnis dimulai? Iya, apalagi sekarang banyak bisnis lunch, ya, bisnis dinner. Semuanya itu, ee... Bisa dipancing pakai ini? Bukan, semuanya ditentukan dari ini, selera makan. Sama etiket? Iya, harus tahu itu semua. Kamu tahu? Tahu dong, masa Didit? Supaya itu lebih gampang buat Didit ke high society, dan tujuannya untuk dapat ini nih. Duit? Hepeng. Kok hepeng? Hehehe, gitu. Iya? Iya, bener-bener. Bener-bener. Jadi rumah sekarang bersih sekali, gak ada debu sedikit pun. Boleh kita makan sekarang, ya. Pak Gerdak? Tidak, aku lagi tanggung. Pak Gerdak, ini motor aku, ada debu. Pak Gerdak? Pak Gerdak? Pak Gerdak? Pak Gerdak? TV kamu gini rumah sini apa yang dengerin sih eh di garasi eh gua udah bosen sama garasi bosen gua mau cari suasana baru nih jangan ribut loh bahwa ini apaan lagi itu udah diberi berantakin begini biar gampang jadi kalau gue menyari ini adanya itu jadi nggak perlu warnawiri anak-anak mari gua barangnya udah tersedia di sini bakal lu ah abis merepeknya gua wayangin sekalian lu lukkan banting lo eh kalau peta semuanya nggak merepek ngajedor ya udah kok sampai rawit dulu eh kakladang bantuin ke dalam tutup piring tuh peti selangkrah beresin kayak gimana gak bukan gimana kayak gimana ini menanggut-nanggut disini nih orang gak sadar-sadar tuh bangka juga loh itu piring segala macam sana kerjaan perempuan bukan kerjaan laki-laki Aduh kalau gini gua nggak tahan udah kan banget pulang lah kan rumah orang tua kakladang mah mah gua bapak gua udah pulang ke Giam Loong lama masa gua masih nyusul deh ke sana nggak usah ya mau diapain ah sudah tenang aja oh biar petan sportif ya dan ketinggian dong next nanti saya dikirain bintang panas saling silang lagi oke deh begini aja dua kali aja ya kan udah cukup sportif segitu gini dong sis dananah yang bikin malu dong saya kan ibu rumah tangga sportif tapi tetap chic nah sekarang duduk-duduk ya duduk duduk ya ini santaran nonton TV biar tetap cantik ya jadi duduk-duduk aja iya jadi ini yang yang saya mau dari dulu danan-an kamu itu jadi biar ngerti tau nggak tapi kan saya mesti bebenah ini rumah udah biarin saya I take care of everything ya oke kalau gitu kakladang itu terlaluan deh udah tau gua repotin sih eh kakladang contoh tuh Aleks tuh abangnya Siska tau nggak dia tuh penuh pengertian terhadap rumah tangga terhadap adeknya dia tuh bantuin strika bantuin nyapu bantuin coba dia bantuin ini siapaan semua semua gua semua semua gua apakah ngangkat baju kakladang sendiri kena ujar bersih gua bener lu udah saya deng kali lu ya sembarangan lu baju bersih-bersih buang-buang tuh kan jadi kotor lagi nih baju gua nih nih kalau kotor lagi lo juga lu mesti cuci nggak cuci lu gua cuci enak aja mau nyuciin gua coba mau gimana mau nyuciin gua coba ganteng diku cek sedikit bawel eh begini lo ya biarin abis lu dikit-dikit Alek dikit-dikit Alek tentang dia muda dia ganteng gua udah peot dikit-dikit Alek hebat Alek hebat Alek ini emang iya emang iya Alek ciba dia tuh penuh pengertian coba kalau Alek kakaknya Siska itu ngeliat gua disemenain sama kang dadang ya sampai sengsara begini kontor dia menjadi ya dia ngangkat gua jadi kakaknya tau eh 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 ngaca lu ngaca sadar lu emangnya si si siapa namanya tuh si Alek apa lu eh jelak-jelak pakai ini si dadang di sudara lu eh kita kita buktiin dah kita taruh anda gua berani buktiin kita kesana sekarang ayo kalau dia betul-betul mau ngangkat lu jadi kakaknya eh manusia bawel manusia cewet kayak lu aja enak aja bawel-bawel emang bawel lu apa ayo kita keselan ayo emangnya gua kecut enak kamu kecut gila sih segera teras di luar untung saya sudah keburu sampai di rumah gimana santai tapi siapa posen suruh santai terus Lex apa yang saya bisa bantu sekarang biar saya bantu duduk aja ratu rumah tangga duduk yang manis nonton TV ya gak bisa Lex the game is over what game ini ini begini-beginian saya disuruh duduk-duduk aja eh Lex saya tuh nyonya rumah tangga disini jadi urusan nyapu ngepel nyerika masak dan lain sebagainya itu urusan saya I know tapi walaupun saya numpang disini saya juga berhak dong sis untuk atur rumah tangga kamu yang berantakan dimana-mana itu enak aja berantakan Lex biar gimana copyright di rumah ini ini adalah saya saya yang berhak ngatur rumah ngerti saya yang berhak ngedidik-didik ngerti eh tetap tidak bisa ya saya yang atur semuanya gak bisa saya tuh makin sibuk makin seneng tau gak ini apaan lagi patung ditaruh-taruh disini ngapain sih ini itu kan gak wajar patung ditaruh di tengah-tengah rumah nah ini kamu ini tidak ngerti artinya seni patung ini punya lambang seni ya seni kecantikan lambang kecantikan lambang keanggunan lambang kebotakan emang botak? leks ngapain ditaruh-taruh patung disini eh leks mustinya tuh kamu contoh tuh mas dadang contoh eh mas dadang yang botak playboy cap kampak begitu kamu bangga-banggain playboy-playboy juga dia tuh pengertian sama sesdewi tau gak dia gak pernah ngegangguin sesdewi sesdewi mau ngeberesin rumah mau ngapain dia diem aja santai aja dia iya sekarang gini aja deh kamu lama-lama bikin saya gak betah ini kalo kamu lebih milih mas dadang silahkan saya milih mas dadang mendingan mas dadang yang ada disini gak ikut-ikutan ngerecokin urusan rumah tangga saya kalau gitu saya yang pindah kesana silahkan sesdewi juga mesti mau silahkan kalo gak mau pindah ya yang kira mas dadang gak mau kesini ayo gak mau dia apa nah ini dia ngapain ini dia ini kebetulan eh sis gue mau nanya nih ini abang lu nih si Alec mau gak dia gantiin gue tinggal disini nemenin si Dewi soalnya gue udah pegel nemenin dia nih dan dia sendiri juga kepengen ditemenin mas Alec kebetulan sekali mas saya sudah tidak betah lagi di rumah ini syukur apa-apa dilarang sesdewi mau terima sayang mau? eh mau? eh kalau udah gak betah silahkan pergi saya juga udah gak putus sih sekarang saya pergi sama dong sis nih ambil nih sepupu-pupu ini yang udah gak kepake di rumah gue nyobok-nyobokin rumah aja ayo mas dadang ayo Alec santai-santai bisa nonton TV bisa baca majalah bisa makan pokoknya seenaknya mas dadang deh boleh ya? boleh jadi gak usah kerja gitu gak usah santai aja santai ah nanti sis kan gak tersinggung nih mas dadang saya ini kan ibu rumah tangga yang sejati jadi makin sibuk dengan pekerjaan makin senang saya aduh syed dah saya mau bantu ini gak boleh mau bantu itu gak boleh saya kan iya saya kan numpang walaupun saya ini kakaknya dan emang dasarnya saya gak bisa males-malesan pak ayah kalo disini Alex ya Alec bukerjain apa saya silahkan yang Alec suka kerjakan silahkan kerjakan nanti saya bantu-bantu sedikit oh no 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 sis Dewi tidak perlu bantu sis Dewi hanya duduk sebagai ratu rumah tangga saya yang urus semuanya oke? oh saya seneng sekali loh oh silahkan silahkan bertugas Lec silahkan kerjain apa saja sip sip saya seneng sekali nah dia sih sekali memang bego punya kakak yang begini menguntungkan eh dia malah galakin malah dia cita-cita punya kakak yang kayak kang dada hmm sekarang dia mabok tuh atas itu tuh kebalasannya kang dada hahaha aduh lu gampar aja datu Mare-Mare siada sudah masa ada bau-bau aduh Ines lagi Ines lagi aduh sama si Chris kok si Chris aduh aduh ajarnya tapi kok bukan kak Sandra aduh lu sok tau lagi lu kak Sandra ibu teleponnya diangkan mas aduh telepon air tv aduh apaan sih kamu kok mengganggu kesantaian saya sih kan masih ada kamu ibu rumah tangga sejati hah ayo inget gak kamu bilang bertambah diperbudak oleh pekerjaan rumah tangga kamu akan jadi lebih berbahagia iya 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 saya inget hehehe enggak tadi saya bukannya minta tolong hehehe cuma ingetin telepon dulu oh iya begitu dong iya jadi saya gak telepon ya mas ya iya santai lah ya aduh halo bodoh ah disini bukan kantor pengacau lah disini kantor pengacau ah hahaha gimana susi susi puas dengan service saya ah sip 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 hehehe semua beres bersih waduh peper alix di pinter sekali hehehe sekarang ya susi Dewi mau nyampe aduh sambal susi Dewi ini enak sekali nanti kita makan sama-sama ya hehehe susi Dewi uang rumah harus duduk baik-baik biar saya nyampe susi Dewi kan belum pernah nyoba sambal saya begini sus eh kalau soal sambal menyambal bayar nanti eka aja yang bikin deh hehehe pasti enak deh ya nah susi Dewi mau nyambal dulu ke dapur eh eh susi Dewi duduk aja tenang-tenang ya baca majalah kek apa nonton tv ya biar saya yang nyambal taruh beres nah waduh hahaha hehehe iji waduh makin ngacau apaan sih lu biar brake enak ada Hai want nah biar aja Kan Mas Eda kamu nanti yang bakal ngebersihin Waduh, Mas Dadang masih gitu deh Gak bisa nitipin diri, ah Lah, yang mauin gue disini siapet Yang nyuruh gue tinggal disini siapet Kamu kan, jadi salah siapet Ya tapi jangan idiot begitu Jangan bilang gue idiot Kakak lu itu yang idiot Buktinya, pekerjaan kerempuan didemenin Bikin sambal paling senang katanya Mas Dadang, Mas Dadang boleh kesel sama saya Tapi jangan bawa-bawa nama Alex Alex lu kakak saya paling baik, paling cerdas, paling keren Paling keren Emang, makanya Mas Dadang males Males, Mas Dadang Sebarangan bilang males Si Dewi, sampai sekarang ini Memang sering bilang gue males Emang Tuh, 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 mulai tuh Hajar, hajar, hajar Mas Dadang, gimana sih Yaudah dah, kalau kamu gak senang Pulangkan saja aku kepada Dewiku Pulang, saya juga gak tahan Lu liat Mas Dadang begini Gue berantangin rumah Allah aja Ya ya Bentar, bentar Eh, 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 eh Sesediri Sebentar, sebentar, sebentar Ya Sebentar Sebentar Eh Yang bener aja, Leg Rajin sih, rajin Tapi jangan kerjaan gue Kamu ambil, kamu kerjain juga Eh itu kembalikan kembal Gue gak sudah Tidak bisa Saya yang kerjakan Sesuai dengan perjanjian Sesediri hanya duduk Saya yang kerjakan Dan saya yang take care semuanya Apa-apaan sih kamu Lex? Gua pun udah capek, gua cuma duduk-duduk tiduran aja, apaan? Gua ngasih ya, gua nih pengen ya, I want to be free, freedom Tidak bisa, saya yang kerjakan semuanya, oke? Loh Lex, kamu tuh ya jangan bawa kesintingan dari rumah kamu ya ke rumah gua gitu Ini mah rumah gua, tau? Apa sesediri berani sekali bilang saya sinting setelah saya kerjakan semua isi rumah ini? Eh sesediri, Siska adik saya yang begitu cantik, bahenol Ya dibandingin sesediri, gak ada apa-apanya sesediri Tidak pernah mengatakan saya sinting Eh, abang lu tuh sinting si dadang Enak aja ngatain sepupu-pupuah sinting Eh, karena dadang itu bukannya sinting, tapi cuma males tau Tidak bisa, saya tidak terima sesediri Sesediri sudah mengatakan saya sinting Sesediri sudah hina-hina saya tidak bisa, saya tidak terima Lebih baik pulangkan saja saya ke rumah orang tua saya Gih, gih, gih Lebih baik gua sana kalau kamu tuh ya, kamu tuh pulang, tau Wih, gih, loh Kau kan banget Ibu kangen dan ada, kan enggak kubayaa udah kembali lagi Wih, kak Alex, sis kan udah kangen deh sama kopinya kakak Mwih, gua juga kangen situ Kangen santai, kepingin ngacak-ngacak rumah, ngacak-ngacak pakaian Barang-barang semuanya dibrakabrik seperti biasa aja gitu Gue juga sis, ya ampun Kangen banget gue manjain lu Biar lu bisa santai seharian